jadi iblis itu bersumpah akan menyesatkan semua manusia jadi kita rasa khawatir, iblis itu juga, iblis ya lemah nyatanya ya, kita tetap ngaji jalanan berarti orang sukses, menyesat, menyesatkan kodang dikod iblis ya kodang sampai yang, dikodang ngaji tetap ngaji dikodang paham tetap prapaham berarti, iblis itu gak keren betul, saya setiap melihat orang sholat itu itu menyaksikan kekalahan Allah iblis, jadi iblis itu juga kalah-kalah orang-orang yang hebat, juga orang biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang hebat tidak ada ibadahnya, kecuali kawalannya penjalanan yang hebat, al-mukhlasi, dan ikhlas jadi dari awal iblis itu menyerah tidak ada orang yang ikhlas ikhlas itu dimulai dari awalnya kalau bahasa yang baik, itu hilir sampai hulu-hulu sampai hilir itu ikhlas misalnya kita berdua, yakin itu adalah Allah sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu gak merasa itu milik kamu sehingga gak gampang undat selagi itu kamu benar keduanya, awalnya salah itu masih mungkin gak ikhlas uang ini milik saya tak kasihkan kamu dengan ikhlas kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu cekisah undat-undat karena milik saya, tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah ilmunya bahak milik Allah terus tak kasihkan kamu juga hambanya dari awal kan merasa Allah CSA gak punya apa-apa tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah berarti masih potensi gak ikhlas jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya kamu punya uang milik Allah punya ilmu milik Allah punya jabatan milik Allah kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah itu lebih mudah ikhlas karena selagi masih separuh saja salah itu potensi berikutnya juga ikut salah salah aku ngurumat cahaya yatim kok ikhlas duitku tak kena kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat itu saat itu juga boleh lali aku tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurumat cahaya yatim dengan milik Allah juga sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang gak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, gak penting itu ikhlas ya ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi da'ala inna solati wa nusugi wa mahya ya wa mati wa lillahi robbil alam itu iblis just menyerah kecuali hamba jinn kan seikhlas kola falhaqku walhaqku akul binas bihima falhaqku mongkoti barang kebenaran walhaqku akul binas bihima kelawan nasabnya falhaqku walhaqku warafil awal wa nasbisani fa nasbu bil fi'li bada wa nasbu awal kila bil fi'li mazgur wa kila alal masdar ya haqku hikku alhaqku wa kila ala nasi'khar fil gosam wa rafu ala namutada'un mahtub falhaqku minni wa kila falhaqku kosami wajah bulgosam lakam-lakam naik ini bakal ngebayi inson jahana main rokok jahana mingka sengi sirup ebi zuriyat jika tersiklan zuriyah panjang kan memanang sengi wong tapi akan anusopaman kain sengi sirup minum sengi pora munuswa asma'ina halis gabi ane gabi ini kumun bakasan-bakasan ini nakungis mongkoti sampai moco kena kira kita kola falhaqku walhaqku apa aku kumun lian ini kukira macam-macam lakam-lakam yaktini bakal ngebayi inson jahana main rokok jahana mingka sengi sirup ebi zuriyat jika kelamat anak turun sirup wa mimanan sengi wong tapi akan anusopaman kain sengi minum sengi anas ajma'ina halis gabi ane gabi kul ngecapa sirup muhammad ma'as'alukum orang jahana inson kum inson kabi alaihi ngatasi ikih ala tablighi risalati tegasi ngatasi nyampe penutusan min ajrin sengi opah powai juklin tegasya opah ajrin maknanya juklin wama'an alan orano sengi utawi inson menal mutakallifi naik wong seng memaksakan kebenaran kabi maksudnya mutakallifi ini memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong tak rewangi rekayasa ilmu tak milina tegasya wong seng gawe gawe kabi al quran min tilkoy nafsi sangking sisi awa dewi inson in huwa orano tegas quran ayamal quran orano tegas quran iku illa zikron kecuali dari kehormatan atau dari zikir atau nasihat alam kabi lili si dikese ke manusia wal jen wal ufola ilan piro piro wong seng deni akal dunal malaikat orang malaikat tapi ini pendapat dunal malaikat maksudnya quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh sementara malaikat mesti soleh jadi tidak perlu diperingatkan dengan apa quran tapi ini pendapat banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh quran karena untuk tasrif untuk satu kehormatan kan masyur itu khilaf nya ulama apakah malaikat itu termasuk umatnya kan nabi muhammad sallallahu ada ulama yang mengatakan cara pandang nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh kan orang itu ada dua ada yang memang tidak soleh disolehkan ada yang potensi tidak soleh sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh terus disolehkan nah malaikat ini kan tidak berpotensi masyiat sehingga tidak butuh nabi seolah lagi malaikat itu kan tidak mungkin tidak soleh selalu soleh berarti tidak butuh nabi itu cara pikiran imam syuti sehingga dia mengatakan quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat karena malaikat tanpa diperingatkan sudah sudah soleh tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu malaikat tetap senang sebagai umatnya rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena dudo status tasherif tasherif itu keren nanti takok itu melok kelompok isopo melok kelompok kati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kalau nanti ditanya Allah mimman anta misalnya min umati habibika Muhammad itu keren termasuk umatnya kekasihmu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kamu mengikuti apa ya min aksani kitab misalnya mengikuti kitab terbaikmu ya Allah sehingga mereka ikut umatnya nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasherif satu gahur kormatan itu yang diikuti ulama tradisi kita ahli sunnah mengikuti yang pendapat itu mengikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya kati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nambai tasherif nambai apa tasherif masyur itu itu imam switi dalam hal ini kita mengikuti ulama mayoritas bukan mengikuti yang ini masyur kan jibril ditanya kan itu ketika jibril ketemu nabi Muhammad ditanya untungnya apa kamu jadi safir safir itu kira-kira terjemahan bebas panitia saya jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi dari langit itu kan jauh terus kamu untungnya apa karena jibril tau betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu malaikat yang sok suci kayak siapa itu herut-marut juga di hindakan seperti itu dan jibril tau betul Allah itu yaf'alumah jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tau betul Allah bisa melakukan apa saja karena jibril tau betul Allah karena dia ketua malaikat kan kita tau misalnya ada sejarah siapa herut-marut dari malaikat menjadi hina seperti itu jibril akhirnya tanya ya sudah jibril punya terus ditanya nabi kamu untungnya apa setelah jadi safir saya jadi panitia yang ngurusi wahyu terus kata nalika jibril saya tidak pernah merasa aman apakah saya selalu dalam posisi ini posisi terhormat kecuali setelah menjadi safir menjadi pelayan kamu ketika aku distatuskan oleh Allah apa itu innahu la kawlu rasul lingkarim dikuwatin indadila arsimakin mutoin sama amin terus ganti fa amin tu ba'du baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yu mil kiamah ila malami adalah semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan mutoin sama amin berarti saya merasa aman tidak akan dirubah kestatusan sama malekat semenjak saya jadi safirmu intinya jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran makanya kita disini mengatakan ini pendapat imam suyuti tapi hampir semua ulama berpendapat apa malekat pun ikut mendapat berkahnya gaji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ini berkah tasrif berkah tasrif jadi punya status gahur gormatan yang dikatakan imam suyuti itu murni logika murni logika tadi yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya tidak soleh menjadi soleh dan malekat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh jadi itu logika saja tapi kita berkiakinan malekat pun butuh tapi untuk gahur gormatan walata'lamunna yang ilan yaktine bakal ngerti temen sirokabaya kufarum makatahe penduduk mekah naba'ahu yang ceritanya Quran ini ayat populer jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritanya Quran tapi ini tapi ini lagi-lagi tafsir ya dibukan Quran jadi kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya Quran saya beri contoh ini nambah iman kula dengan tengahnya Nabi Muhammad Nabi itu Nabi itu kan orang yang mujizatnya jelas Quran ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mujizatnya itu itu ngendikan Konstantin Nobel Nabi itu orang Mekah itu orang Mekah orang Medina itu ngendikan Turki itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat tapi Nabi zaman ikut ngendikan lataf tahun al-kostanti kamu pasti nanti menaklukkan Konstantin Nobel terus Nabi menyebut pasukannya menyebut tentaranya terus Al-Amru Kamakbar kemudian kenyataannya Konstantin Nobel zaman Nabi itu kan hanya yang menguasai Mekah Medina dari Duki Putih-putih Syriah itu era Umar tapi era Pangeran Fatih berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan Konstantin Nobel karena Nabi 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 mulai sekarang sampai kiamat beri umatku dipertonton jadi Nabi sempat melihat Jawa TV jadi menurut Nabi berapa yang mengajikan jalan ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi jadi akhir zaman saya mengajikan 3 perangkat kitab polpen rekaman jadi kitab polpen rekaman harusnya kamu lebih alim di Bangulama dulu karena mereka salah satu kelas rekaman itu itu yang paling unik dari semua peristiwa itu sekuaruan peristiwanya Surakoh Surakoh itu suhabat rapat tingganteng Nabi sering mengejok Surakoh Surakoh suatu saat kamu pakai pakai mahkotanya Raja Kaisar Raja Kisro Raja Persi yang Romawi 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 itu Kaisar apa Kaisar singkat cerita Kaab ini Kaab itu seorang ahli kitab penginjil dia itu ada zaman Nabi namanya Kabul Ahbar itu ada zaman Nabi makanya di di sering ada Al-Haji Susani An-Yasar bin Atok An-Ka'bil Ahbar Nabi lahirnya di Mekah sudah benar hijrah ke Medina sudah benar tapi Kaab itu masih tidak mau iman karena dia baca di Taurat ada kata-kata Pusat pemerintah itu jadi pusat pemerintahan Islam itu di Sam karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Sam Sam itu Syria Lebanon Israel bareng era Saidina Umar Sam itu ditaklukkan Umar terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam terutama era Mu'awiyah terus Nabi itu kalau ketemu surokok suatu saat kamu itu pakai pakai bahasa Arabnya itu pakai pakai mahkotanya Raja Romawi singkat cerita dia ikut perang Nabi memafat ikut perang lalah rojonew ke pelayu mahkotanya ceblok lalah yang nemu itu tinggu ya rapa antus orang ngendek di gojok sohabat sohabat setelah dipakai didulok sohabat digojok mergoelek merapas terus dikonyoplo itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke bayi tulmal nanti uangnya dibagi musyur terus rokok protes bukankan Rasulullah ngendekkan di depan umum bahwa yang pakai ini saya jajab Umar innamako alaka Rasulullah lital bisaha walam yakul litam likaha Nabi hanya ngendekkan kamu nanti yang pakai Nabi tidak ngendekkan kamu yang punya terus dicobok bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat tapi Nabi ngendekkan itu detek yang mengalahkan itu Umar nanti yang pakai mahkotanya itu coba coba misalnya ngomong kue surokoh mati sedurungi peristiwa itu kacau kan atau Umar meninggal sebelum pernah lukani Nabi itu ngendekkan itu itu jadi itu jadi Nabi ya perso nak kuih ngaji jalal terus paham rapaham buyu perso kabe itu nah begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna nekuran meskipun kita enggak tahu detailnya misalnya dulu misalnya antara laut air tawar dan air kemudian orang bilang barzah itu memperan atau apa atau apa saja yang jelas itu ada pemisah namanya bersah antara laut asin dan laut apa begitu juga misalnya awal amyaro anas samawati wal artokan nata raton fa fatta nah humma wajal nalma ikul lase in jadi dulu bumi itu satu pulau kemudian pisah-pisah kemudian ya sudah ada yang jadi laut itu teori keilmuan itu sama bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi satu pulau kemudian dipisah pertama ratkon raton itu gandek fa fatta nah kemudian tak bisa makanya Allah sudah ngentikan walata' lamun nanaba'ahu badakhin kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini tunggu saja setelah ini nah kemudian hanya ulama yang mengatakan yaum al-qiyama tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran Quran hanya yang yaum al-qiyama itu ngentikan ngentikan ulama makanya kita harus paling gampang itu hadis jelas itu hadis kemudian hadis tentang sosial suatu saat akan datang zaman kalau lilihan ulama'ahu tapi kasih wah ratri mau benar benar buanget yang ulamanya sedikit tukang khutbah tukang pidato maksudnya wah ratri mau benar benar buanget dan itu nabi ngentikan itu detal terutama saya kan punya kitab namanya siroh Nabawiyah juga punya kitab banyak lah tentang itu sampai sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis waktu saat kamu membuka Konstantin Nobel itu masih Kristen semua Konstantin Nobel rawinya itu yang gak ngerti pokoknya ngomong sana tengok kita kok ilah kapan pokoknya sana tengok tapi sekarang jadi nyata Konstantin Nobel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai Kristus tapi nabi ngentikan detal terutama Bukhari kita alamati nubuah itu dua sekali sekali itu sampai padahal nabi menangi terbukanya Iraq terbukanya beberapa negara nabi menangi tapi zaman nabi ngentikan itu detal itu dua sampai sampai di sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu Surak terus setelah nyata maksudnya nyata itu memang benar-benar yang menemukan Surak yukor rali karena nabi nanti ngentikan uridot alai umat itu semua yang akan terjadi ilayomil kiamah itu pernah dipertontonkan diperlihatkan dikanyi nabi Muhammad sallallahu alai makanya saya jamin asal riwayat itu sohikha saya ulang lagi asal riwayat itu sohikha dan benar nisbat itu ke nabi pasti akan terjadi sesuai dawek nabi Muhammad sallallahu alai ada yang tanya tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya tidak terjadi itu berarti ada masalah di riwayat apa ada masalah di riwayat tapi kalau asal hadis itu sohikha itu pasti akan kejadian seperti itu terus wa'alimau te lafad alimau itu ini bimana arofa walamu telam qobleh sedirungi lafad alimau rupanya latak lamun iku lamu kosa min iku lamu kosa mu kodarin kong kira-kira maknanya wawahi latak lamun nan abaru bad ini suruh sobat maknanya dan bim merah dan merah Terima kasih.